selamat menikmati pengen banget gitu tapi gak ada disini gitu dan apa ya kalau dia itu review makanan pasti kayak kita tuh ngiler banyak pasti daripada netizen netizen kalau liat beliau ini makan pasti ngiler ngiler itu kayak terliur-liur lah guys kita nak makan juga apalagi setelahnya makanan yang mungkin baru pertama kali kita tau ataupun sudah kita merasakannya tapi pengen rasa itu kembali bukan rasa yang hilang dan tak kembali lagi oke langsung saja guys kita play videonya let's go assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim siapa yang suka dengan suasana perkampungan nah video kali ini aku akan mengajak anda jalan-jalan untuk melihat suasana perkampungan yang ada di malaysia barangkali video ini bisa menjadi pengobat rindu buat sahabat-sahabatku semuanya barangkali masa kecilnya dulunya tinggal di perkampungan nah inilah suasana perkampungan malaysia yang udaranya sangat sejuk penuh dengan kedamaian eh guys biasanya ya kalau di bandar-bandar tuh gak ada tiang-tiang listrik kayak gini ya tapi saya melihat disini ada tiang-tiang listriknya jauh dari kebisingan lalu-lalang kendaraan oke nah sekarang kita sudah memasuki suasana perkampungan suasana kampung yang penuh dengan kesederhanaan tapi disini saya menemukan betapa damainya hidup di kampung betapa bahagianya kita menghirup udara yang sangat segar di kampung ini kalau di suasana bandar ini udaranya sudah lain tidak seperti udara di suasana perkampungan kalau di bandar kan wow kita disajikan dengan lalu-lalang kendaraan yang penuh asap sehingga udaranya juga tidak begitu segar namun kalau kita berada di suasana perkampungan seperti ini terasa damai udaranya sangat sejuk betul buat sahabat-sahabatku yang barangkali sekarang tinggal di bandar semoga terhibur dengan suasana perkampungan yang ada di Malaysia barangkali dulunya kalian pernah tinggal di perkampungan silahkan tulis di kolom komentar dan inilah suasana perkampungan kampung tenglu di tahun 2023 semoga video suasana perkampungan kampung tenglu yang berada di Mersing ini video ini bisa menjadi memori untuk sahabatku semuanya atau menjadi kenangan untuk sahabatku semuanya barangkali video saya nanti ini muncul di tahun 4023 ya kan oh ternyata dulunya 2023 kampung tenglu seperti ini suasananya ya kan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semuanya nah kali ini kita langsung patah balik dan kita akan singgah ke rumah kawan saya katanya kawan saya itu sudah belanja saya nasi dagang yang dibungkus daun pisang saya sudah penasaran rasanya pasti sangat sedap sangat jom mari kita pergi ke rumah kawan saya macam inilah suasana perkampungan yang ada di Malaysia ya hampir mirip sama sih seperti perkampungan yang ada di kampung saya biasanya di sebelah rumah pasti ditanami pohon-pohon pisang seperti ini sama juga di samping rumah saya di kampung saya juga saya tanami pohon-pohon pisang nah di atas ini ada sebuah tanaman yang biasanya dibuat asam pedas itu ya macam bunga kecombrang kalau bahasa Indonesia kalau bahasa Malaysia itu bunga kantan biasanya dipakai untuk masak asam pedas nah suasana kampung di sini ya rumah-rumahnya sangat sederhana tapi suasanya sangat damai sekali nah ini yang kita tunggu-tunggu hari ini kakak kawan saya ini belanja makan saya nasi dagang saya itu dikasih es bandung segini banyaknya masya Allah buat sendiri ini kata kakaknya ini nasi dagang masakan khas orang kampung jadi rasa originalnya rasa keasliannya masih sangat terjaga enak enak ini guys nasi dagangnya dibungkus dengan daun pisang saya pun juga langsung sudah tidak sabar untuk mencicipi nasi dagang bungkus daun pisang asli ya Allah Barangkali kalian pergi ke Malaysia jangan lupa makan nasi dagang masakan khas daripada negeri Trengganu Langsung kita coba rasanya seperti apa Hmm nyami Nah ini es Bandungnya Kemarin aku ngiler sama itu ya artis Indonesia itu Mas Bima Yang minum es Bandung Saya seruput dulu es Bandungnya Bismillahirrahmanirrahim Enak kayaknya Ini apakah es susu sirup ya guys Ah coba komen guys Saya pengen tau pengen buat juga Kalau di kampung masih dibungkus jauh pisang Kalau di bandar sudah jarang ya kak ya Sudah jarang kalau di bandar itu Aku diberikan kakaknya 3 bungkus Sebab karena sebungkus itu agak sedikit Oh sebungkus agak sedikit Ini boleh tau kak Boleh tau kak satu bungkus ini berapa sih kak 2 ringgit Oh 1 bungkus ini 2 ringgit Kalau uang Indonesia Kira-kira sekitar 6 ribuan 1 bungkusnya Karena memakai daun pisang Jadi harganya ya agak Itulah agak lumayan lah 2 ringgit Tapi kalau disini 2 ringgit ya Murah sih Ini daun pisangnya saja beli loh Bukan minta sama tetangga Gak minta sama tetangga ya kak ya Daun pisangnya Daun pisang ini 1 kilo 4 ringgit Oh 1 kilo 4 ringgit guys Disini juga sama sih sekitar 5 ribuan ya Agak mahal Eh 10 ribu 15 ribu mungkin Ya 15 15 ribuan berarti ya kan disana Ya hampir sama sih harganya Tapi biasanya kalau di kampung-kampung itu Dia punya sendiri Biasanya guys ya untuk daun pisangnya Tapi harus banyak Kalau cuma punya sedikit ya sama aja Tetap beli Biasanya ada nilai Oh Nah nasi dagangnya Dimakan dengan kuah gulai Gulai ikan tongkol Oh my God Enak banget Nah ini Ya kan Ikan tongkolnya Biasanya kalau Di gede-gede ada acarnya Biasanya Dikasih acar Tapi gak ada acarnya pun juga sewedap loh Oke Nah kita makan dulu ya Bismillah Hah Mau dong Enak banget Ini bener-bener sangat enak Kuah banget loh Saya bilang enak Karena dari kuahnya Kuah seperti ini Ini saya doyan banget guys Gulai ikan tongkolnya itu Tidak manis Dia lebih gurih Pedas Aduh Enak banget Kata Sri Biasanya kan Biasanya rame yang bilang ya Kalau masakan malisnya itu Katanya manis Tapi kalau untuk gulai nasi dagang ini Lebih gurih Pedas Oke Kita coba ikan tongkolnya Enak banget guys Asli Nyami Oh my god Nanti kalau saya mau balik kampung Saya mau minta tahu Resipi Cara membuat Nasi dagang Mau saya jual di kampung saya Karena ini Rasanya cocok banget Untuk lidah Bener-bener Orang di kampung saya ya Bener-bener Mantap Oh Enak banget guys Sambil minumnya Aduh Ini kuahnya paling enak Asli Kuahnya paling enak Sambil ikan tongkol Oh ya Allah Berarti ikan tongkolnya itu Dikukus aja berarti ya Atau direbus ya Karena ikan tongkolnya saya lihat Pucat Tidak Campur Dengan Gulenya Tapi gak tahu juga sih Kayaknya dalamnya doang Kalau luarnya Rasanya so Sugar banget Sudah terasa saya pergi Ke negeri Terengganung Walaupun hanya makan Nasi dagang saja Oh my god Enak banget guys Lihat mas Toha Ini asli lapar Guah Untuk di Mersing Kalau mencari makan Makanan Khas Daripada Terengganu Itu tidak sulit Kerupuk lekor Juga banyak Nasi kerabu Juga banyak Nasi kerabu Buat kalian Yang melancong ke Malaysia Wajib coba Nasi dagang Daun pisang Nasi lemak Nasi lemak juga sedap lah Cuman kalau bagi saya Mungkin Nasi lemak kan Kalau di Indonesia kan Sudah banyak Kedek-kedek nasi lemak Di Indonesia sudah banyak Tapi kalau nasi dagang ini Di Indonesia Saya rasa belum ada Nampaknya ya Saya belum pernah menemukan Kalau nasi lemak itu Di gede-gede Indonesia Rame yang jual sekarang Jadi nasi dagang ini Campuran beras pulut Dan beras wangi Kemudian ada rempah-rempah Terus bahan pembuatannya Juga memakai santan Makanya Jalan-jalan juga Ke negeri Terengganu Cuman Kalau di negeri Terengganu Itu kalian Kalian itu bisa melihat Suasana yang berbeda lagi Dari makanannya Budayanya Begitu Ya kalau di bandar Kan cuman itu-itu saja Paling-paling ya Kalian masuk mal Seperti itu Ya kan Kan di Indonesia Sudah banyak mal sendiri Masa Melancong kok Masuk mal lagi Lebih baik Lebih baik Kalian melancongnya Pergi ke Melihat Suasana Benda-benda Yang bersejarah Mengenali kampung-kampung Udaranya sejuk Terus makanan khas-kampung Itu lebih mantap dan enak Habis Tiga porsi Alhamdulillah Hidupin alamin Alhamdulillah Sedap gila Sedap gila Kalau bahasanya Sedap gila Sedap gila Sedap gila Ada yang bilang Sedap bakhang 에서도 bakhang Sedap bakhang Sedap bakhang Oh dari kedai Sedap bakhang Sedap bakhang Selalu sedap gila Sedap bakhang Rangkualaнымpur Sudah keliling Sedap dooh Terenggan Sedap dooh Sedap dooh Nasi dagang Minumnya as traffat Masya Allah Alhamdulillah Sudah cukup sampai disini Nanti saya akan sambung video selanjutnya ya Alhamdulillahirrohmanirrohim Hari ini bisa makan nasi dagang khas Masakan kampung Dan minumnya sirup Bandung Yang suka dengan video ini silahkan subscribe Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke guys sudah selesai videonya Laper gak? Laper gak? Laper lah Untung kan orang yang tak sombong Depan rezeki Serba sebi sesuai dengan tekak Tekak ke apa tekak eh? Macam-macam boleh makan asalkan halal Lampai Luas pengalaman nanti belajar menu yang paling sedap Dan sesuai supaya nanti pulang ke Indonesia Boleh bawa skill memasak Cari rezeki Betul lah guys ya Berdagang nasi ataupun makanan tu 50-50 lah Untung dia Wah sedap wah Makan nasi dagang bersama air sirup Bandung Lagi-lagi Lagi kalau ada Yang cerak comi Memang enak sekali Doa Waduh mas Toha Enak banget nih Nasi dagangnya Dibungkus pakai daun pisang Nyami Oke Saya sampai terliur-liur loh guys ya Sudah lama saya juga istilahnya tidak makan Biasanya disini kalau Kalau tongkol Nasi ikan tongkol itu Biasanya kayak santan gitu guys Tapi bukan gule Jadi kayak kekuning Masak kuning gitu guys ya Makanya saya kayak terliur tadi Karena memang Macam Apa ya guys ya Kayak ini enak banget gitu Apalagi Ikan tongkol itu udah lama banget Aku gak makan gitu Wah nasi dagangnya sedap tuh Biasanya kalau original terengganu Tak pedas Gula ikan tongkol tuh Akak suka makan buat sarapan pagi Sebab pagi-pagi Perok masih kosong Atau elok makan Tak berapa pedahlah Tapi seiring dengan Selera orang Malaysia yang suka pedah Gulai tu Dia masak pedah sikit lah Mengikut negeri Ha ha Ya kan Apapun setiap menu nasi Di Malaysia memang punya rasa sedap tersendiri Contoh eh Bagus dek toha ni Jenis tak pilih makanan Apa saja boleh belajar Sesuaikan dirilah dengan masyarakat Budaya suasana dan makanan Orang yang tak cerai web Memang akan selalu murah rezekinya Betul lah guys Nasi dagang Makanan kegemaran saya Waktu pagi-pagi Tapi kita kurang ikan tongkol Ha Kita tukar kepala gula ayam Eh sedap lah gula Gula kepala ayam tu Konten yang menarik dan menghiburkan Sedap nampak toha makan Eh laparlah saya ni Ha betul kan Cira Bandung memang sedap abang toha Bagir sepi guys Oke itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai Saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini